Semua kritiknya sebenarnya sudah dijawab oleh wejangan Partai Gelora tadi. Sekarang pakar Tata Negara yang lain, Pak Reply Arun. Ya, terima kasih Bang Karni, Ibu-Ibu dan Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, sudah banyak yang disampaikan, saya bingung mau menyampaikan apa lagi. Tapi saya ingin menyampaikan hal yang bukan yang hari ini, tapi komitmen kita bernegara. Nah itu saya kira penting ya setelah saya pikir-pikir apa yang ingin saya sampaikan. Saya ingin bicara tentang komitmen kita, common platform kita itu undang-undang dasar, terutama pembukaannya. Yang saya yakin kita paham semua, kita membacanya, tapi berangkali tidak mendalami maknanya. Nah saya mau bicara mengenai pembukaan itu ya, ingin saya katakan bahwa ketika rumusan pembukaan undang-undang dasar 1945 itu sebenarnya dia merumuskan suatu kewajiban bagi pemerintah dan kemudian hak bagi negara. Nanti saya bacakan, terutama pasal empat. Jadi memang sebenarnya pembukaan itu merupakan raisong daetra, kenapa kita membentuk sebuah negara yang namanya Indonesia dan kemudian kita memproklamasikannya. Di situ dikatakan kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintah negara Indonesia. Nah orang sering salah kadang-kadang menyebut pemerintahan. Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan kemerdekaan dan kemudian ikut dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadaan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bang Karni yang diminta untuk berdasar negara dalam pembukaan yang pertama itu adalah negara sesungguhnya tapi negara ini spesifik yaitu pemerintah negara. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadari. Kenapa begitu? Karena pemerintah negara kalau kita bicara pemerintah itu dalam arti luas pemerintahan semuanya dalam arti sempit eksekutif. Pemerintah itu diberikan amanah untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi bangsa agar mereka bisa ikut dalam perdamaian dan kedamaian dunia. Jadi pemerintah itu diberikan kewajiban untuk mewujudkan itu dan itu adalah hak bagi warga negara karena yang bisa menikmati dari kewajiban itu adalah warga negara. Tapi kita tahu bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah diberikan namanya kewenangan dan kekuasaan. Kewenangan dan kekuasaan tersebut diatur dalam undang-undang dasar, dalam konstitusi. Salah satunya misalnya negara menguasai bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dia menguasai itu semua, negara menguasai financial resources, menguasai state apparatus, menguasai TNI, Polri dan lain sebagainya. Kenapa begitu? Semua instrumen yang dikuasai oleh pemerintah negara tersebut dalam rangka untuk mewujudkan tujuan negara. Jangan lupa itu, dalam rangka mewujudkan tujuan negara karena itu dia diberikan instrumen. Tetapi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian seperti Lord Acton bilang, power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Jadi yang namanya kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang eksesif makanya korupnya gak ketulungan. Kira-kira begitu. Karena itulah kemudian pembukaan itu wanti-wanti. Jadi pemerintah diberikan kewajipan, diberikan kewenangan karena melaksanakan kewajipan itu. Tapi anda lupa, anda jangan lupa maksud saya bahwa anda memiliki dasar untuk memerintah. Memiliki boundary untuk memerintah. Apa itu? Satu, dasarnya adalah ketuhanan yang maha usah. Ini bukan tidak sengaja. Kenapa? Bahwa kekuasaan amanah itu tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia dalam konsep agama hablo minanas, tapi juga kepada yang maha pencipta. Maka kemudian negara kita tidak bisa pernah memisahkan antara agama dan negara karena agama, kepercayaan masyarakat itu adalah bagian yang tak terpisahkan dalam gerak sejarah bangsa ini. Jadi kalau penguasa paham kekuasaan itu adalah amanah dan dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada warga negara tapi juga kepada sang pencipta, maka seharusnya dia sadar memerintah itu tidak enak. Memegang amanah itu tidak enak, karena pertanggungjawabannya tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Dasar yang kedua, dikatakan bahwa Anda boleh memerintah, Anda boleh memegang semua resources tapi Anda harus gunakan itu secara adil dan beradab. Secara kemanusiaan humanity. Jadi tidak boleh sembarangan, itu boundary-nya, itu batasnya. Yang ketiga adalah, kalaupun Anda punya kekuasaan, punya kewenangan, Anda tetap harus memelihara persatuan Indonesia. Itu sila ketiga. Saya ingin masuk pada poin ini Bang Karni. Pemerintah atau negara itu dalam pemikiran Supomo, waktu perdebatan di BPUPK, waktu The Founding Parents, bukan The Founding Fathers, marah nanti Bu Husnul. The Founding Parents berdebat, dia mengandaikan seperti bapak, seperti keluarga. Karena bapak dan keluarga, maka dia harus bersikap adil. Tidak boleh dia bersikap berat sebelah. Nah makanya kemudian kalau ada fenomena yang misalnya katakanlah, kubu pro pemerintah misalnya, diberikan privilege, kalau ada pengaduan tidak diproses seperti yang dikatakan Kang F tadi, maka sesungguhnya bapak negara sudah tidak bersikap tidak adil. Jadi dia tidak boleh, dia tidak boleh, saya pernah mengatakan itu di depan mahasiswa, negara tidak boleh menggunakan kelompok masyarakat yang satu untuk menghantam kelompok masyarakat lainnya. Atau negara, pemerintah tidak boleh digunakan oleh satu kelompok masyarakat untuk menghantam kelompok masyarakat lainnya. Itu tidak justified. Fenomena sekarang sering begitu. Jadi saya pernah bikin tweet misalnya, saya bilang yang namanya intelektual itu ya kerjanya mengkritik pemerintah. Akademisi juga begitu. Tapi kalau kerjanya mengkritik-pengkritik pemerintah, itu namanya buzzer. Saya bilang begitu. Kekurang kerjaan saya bilang. Wah aduh marahnya minta ampun. Sampai kemudian ditulis macam-macam dan lain sebagainya. Tapi coba bayangkan, kenapa kita harus keep on eye terhadap mereka-mereka yang tidak berkuasa. Harusnya kan kita harus kritis kepada mereka yang berkuasa. Mereka yang diberikan amanah, mereka yang memegang senjata, mereka yang memegang financial resources. Maka kelompok seperti kami itu saya katakan moral movement, moral force. Mereka tidak memiliki kekuasaan apa-apa sesungguhnya. Kecuali ide saja. Karena itu kita harus keep on eye terhadap kekuasaan. Jadi kekuasaan tidak boleh memecah belah. Itu boundary-nya dalam pembukaan dalam konstitusi kita. Nah yang keempat, boundary-nya adalah kalau Anda berkuasa, walaupun Anda paling jagoan, kira-kira begitu. Karena Anda menguasai semua resources negara ini, ya Anda harus tetap memelihara demokrasi. Anda jangan lupa bahwa Indonesia ini adalah negara kedaulatan rakyat. Sebenarnya kita negara demokrasi konstitusional. Jadi selain kedaulatan rakyat, kita juga mengandung nomokrasi, kedaulatan hukum. Jadi bahasa satunya adalah demokrasi konstitusional atau konstitusional demokrasi. Bounderinya di sana. Jadi kalau misalnya hari ini ketika saya mengkritik pemerintah atau mengkritik negara dan saya merasa takut. Dan kemudian kekhawatiran tersebut takut diadukan, takut diproses dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya kita semua terutama negara, terutama pemerintah telah mengkhianati pembukaan dan pasal konstitusi. Yang menyatakan bahwa kemerdekaan hati nurani dan pikiran adalah hak azazi manusia yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun. At any circumstance. Jadi kalau saya mengatakan hati nurani saya, pikiran saya, sepanjang itu tidak menyinggung pribadi-pribadi orang lain. Maka sesungguhnya saya harusnya merasa bebas. Tapi hari ini tidak. Saya harus berhati-hati untuk memilih kata agar kemudian tidak ada pemerintah yang tersinggung. Padahal pemerintah itu dalam konsep hukum tata negara benda mati. Yang benda hidup itu orangnya, yang punya hati, punya otak, punya pikiran, punya rasa tersinggung itu adalah Jokowi. Tapi presiden tidak boleh punya rasa ketersinggungan terhadap rakyatnya. Karena presiden itu adalah institusi negara. Tapi kita tidak bisa membedakan mana presiden yang merupakan pribadi, mana presiden yang merupakan lembaga. Jadi satu. Dan saya bahkan mengatakan dari sisi filosofi, kalau kita bicara tentang defamation law, yaitu hukum mengenai pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Saya katakan harusnya yang dilindungi pertama adalah warga negara. Mereka yang tidak memiliki instrumen kekuasaan, mereka yang pertama harus dilindungi dari kemungkinan pencemaran. Kalau kita tidak, filosofinya terbalik. Yang dilindungi pertama mereka yang punya senjata. Yang menguasai TNI, yang menguasai Polri, yang menguasai kejaksaan. Padahal pesan konstitusi kita, lindungi dulu rakyat. Jadi first command-nya adalah lindungi dulu rakyat, bukan lindungi dulu pemerintah. Jadi sudah sangat melenceng. Nah terakhir, boundary-nya adalah, kalaupun Anda memiliki semua resources tersebut, Anda jangan lupa bahwa resources itu adalah untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu boundary-nya. Anda tidak boleh menggunakan resources negara ini, saya enak udelnya. Harus untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama yang mayoritas. Di bawah mungkin 90 persen yang tidak menguasai aset negara ini. Maka kemudian pengejauhan tanya adalah, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemahmuran rakyat. Dalam konteks ini kalau kita memberikan satu contoh misalnya, saya sangat protes dengan rancangan Undang-Undang Minerba yang sekarang menjadi Undang-Undang. Kenapa begitu? Karena Undang-Undang Minerba yang baru ini melepaskan peluang besar negara untuk menguasai tambang-tambang yang sudah dikuasai konglomerat selama puluhan tahun. Karena Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang 4 2009, itu mengatakan kalau konsesinya habis, itu harus kembali kepada negara. Dan BUMN dan BUMD itu akan menjadi first priority untuk mengelola tambang-tambang itu dan untuk sebesar-besarnya kemahmuran rakyat. Bagaimana dengan konglomerat tambang tersebut? Bisa mendapatkannya dengan cara lelang dan itu pun besarnya hanya 15 ribu hektare, bukan ratusan ribu hektare seperti sekarang ini. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di tengah COVID-19 tanpa proses prosedur pembentukan hukum yang baik, tiba-tiba kita mendengar bahwa RUU Minerba sudah disetuju oleh DPR. Dan itu adalah sesungguhnya skandal besar di publik kita. Karena betul-betul mengkhianati pembukaan dan betul-betul mengkhianati pasal 33. Banyak contoh lainnya tapi tidak ada waktunya untuk mengungkapkan semuanya. Tapi sekali lagi, kalau pemerintah mengingat bahwa ada pesan konstitusionalnya yang tidak hanya pertanggung jawabannya kepada manusia, tapi juga kepada yang maha kuasa, mudah-mudahan pemerintah bisa berubah besok-besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.